Kakek Buyut Kakek Buyut pernah berkata bahwa di saat-saat tersulit kita, si Yan akan muncul. Setelah mendengarkan kata-kata yang Zuo, semua keturunan yang langsung bersorak gembira. Di saat genting itu, si Yan benar-benar datang. Dia benar-benar datang. Pemuda itu terus minum anggur dan berjalan-jalan di antara para prajurit, yang tampak seperti sekawanan serigala. Dia menyeringai dan berjalan selangkah demi selangkah, menarik perhatian semua prajurit. Aku ingin melihat siapa yang berani memulai. Pemuda itu menatap Jiulan Sin dan Minghai dengan mata dingin, mengabaikan semua orang di sekitar, memperlihatkan ekspresi mendominasi. Nak, siapa kau? Wajah Fu Hao menjadi gelap. Dia menatap dingin ke arah Sian dan tiba-tiba melambaikan tangannya ke arah seorang prajurit muda di sebelahnya. Fu Jie, bunuh dia. Fu Jie adalah sepupu Fu Hao, yang telah memasuki kota Tandus bersamanya. Fu Jie berada di langit kedua alam Nirvana, tangan kanan Fu Hao yang kejam dan bengis. Selama tahun-tahun ini, Fu Jie melakukan banyak hal yang meragukan untuk Fu Hao. Fu Hao yakin dengan basis kultivasi sepupunya. Mengerti, pria kekar setinggi 2 meter dengan wajah penuh bekas luka itu tertawa keras dan bergegas ke pemuda itu. Pemuda itu menyeringai, memperlihatkan mata yang menggoda. Dia memegang kendi anggur di tangan kanannya dan terus minum. Baru setelah tubuh Fu Jie melesat seperti pedang tajam, pemuda itu dengan malas melancarkan serangannya. Tangan kirinya menjulur seperti kilat dan dengan cepat mencengkeram leher Fu Jie. Pemuda itu mencengkeram leher pria setinggi 2 meter itu dengan satu tangan dan mengangkatnya, sementara tangan besinya menghantam pria kekar itu, menghasilkan suara logam yang saling berbenturan. Wajah pemuda itu tetap tenang, bahkan tanpa sedikitpun perubahan. Dengan satu tangan mengangkat pria kekar itu, pemuda itu menyeringai, menggelengkan kepalanya dan berkata, Kau yang pertama. Engah. Pemuda itu meremas dengan kuat, dan leher Fu Jie benar-benar terjepit. Kepala Fu Jie terbang dari tubuhnya ke langit. Darah berceceran keluar dengan deras. Di bawah tekanan kuat, leher Fu Jie benar-benar hancur. Kekuatan yang luar biasa, semua orang tiba-tiba merinding. Pemuda itu tampak acuh tak acuh, mengabaikan darah yang terciprat di depannya. Dia memegang kendi anggur dan terus meminumnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Anggur yang kuat menumbuhkan niat membunuh. Minum dan membunuh pada saat yang sama adalah hal yang hebat dalam hidup. Sambil berbicara, pemuda itu terus berjalan maju, mengabaikan kerumunan yang sekarang merinding. Seorang prajurit langit pertama alam nirvana berdiri di depannya dengan ekspresi ketakutan, tanpa sadar ingin mundur. Wajah pemuda itu tetap tidak berubah. Dia sedikit mengerutkan kening dan tiba-tiba melancarkan pukulan. Engah. Kedua tangannya langsung menembus dada prajurit alam nirvana langit pertama itu. Tangannya dengan kuat mencabik prajurit itu dari dadanya, membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Organ dan darah bercampur dan berceceran di mana-mana, memercik ke sekelompok prajurit lain di sebelahnya. Baik Fujiye maupun prajurit yang terbelah menjadi dua, mereka tampak seperti selembar kertas tipis di tangan pemuda itu. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun, lehernya terjepit dan patah, dan tubuhnya terkoyak tanpa perlawanan apapun. Banyak prajurit merasakan getaran mengalir di tulang belakang mereka. Mata mereka penuh dengan ketakutan. Yang Zuo, Yang Mu, Yang Sui, Li Feng, dan prajurit keluarga yang lainnya benar-benar terkejut dan tercengang. Sian, Sian, apakah itu kamu? Yang Mu terdiam sejenak. Bibirnya kering karena pemandangan berdarah itu sangat membuatnya takut. Dia mulai meragukan semua yang baru saja disaksikannya. Kedua prajurit di alam nirvana itu dihancurkan sampai mati begitu saja, tanpa bisa melawan sedikitpun. Seberapa kuatkah pemuda itu? Pemuda itu tak kuasa menahan tawa, menatap Yang Mu diperon dan berkata, Kakak, baru empat atau lima tahun. Kok kamu tidak mengenaliku? Yang Mu tersenyum malu, dia terkejut sekaligus senang. Nak, siapa kamu? Minghai mengubah raut wajahnya, tanpa sadar melangkah mundur sementara tatapannya tak terduga. Kamu salah satu dari Yang. Sian tersenyum dan mengangguk. Benar, tahun itu, Jiao Hanyi memasuki negeri Awan Hening untuk membawaku ke laut tak berujung. Hem, Paman Jiao ditangkap karena aku. Aku sangat gelisah karenanya. Karena aku bertemu denganmu hari ini, Paman Hai, sepertinya aku bisa melakukan sesuatu untuk Paman Jiao. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Minghai menggerutu, mencoba menunjukkan ketangguhannya. Bersihkan beberapa sampah. Sian tampak ceria, mengangkat kepalanya dan menatap Yang Zuo. Dia tersenyum dan berkata, Paman, apa kamu keberatan aku melakukan sesuatu untuk Paman Jiao? Yang Zuo tertegun sejenak dan berkata, Minghai memiliki basis kultifasi langit kedua dari alam langit. Sian, hati-hati. Itu mudah saja, Sian tersenyum. Serahkan masalah ini padaku. Tidak perlu repot-repot denganmu, Paman. Nah, Paman, saudara-saudara besar, kalian amati dari panggung dan lihatlah mereka yang telah menghianati keluarga yang mengalami akhir yang tragis. Semua anggota keluarga yang tampak aneh, ingin mengatakan sesuatu lagi. Anak yang sombong sekali, Jiu Lan Sin tiba-tiba berteriak dan kemudian buru-buru memberi tahu yang lain, semua orang bergandengan tangan. Bunuh bocah menyebalkan ini, dan kita akan berurusan dengan Yang Zuo nanti. Fu Hao, Yan Feng, dan Minghai juga memiliki niat yang sama. Setelah mendengarkan wanita itu, mereka semua mengangguk dengan wajah muram dan ingin segera bertindak. Tidak perlu terburu-buru, jangan bekerja sama, aku ingin meluangkan waktu untuk menangani semuanya. Sian tersenyum dan melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh. Kabut putih dingin tiba-tiba menyebar seperti air beriak, menyerbu ke arah Fu Hao, Yan Feng, dan Jiu Lan Sin, membentuk lapisan es yang mencegah mereka bertiga bergandengan tangan dengan Minghai. Pada saat yang sama, wajah Sian tiba-tiba memerah. Dia berteriak, keluarlah. Lingkaran darah muncul dari cincin pembulu darah, dan seberkas cahaya berkelebat. Seekor serangga iblis yang ganas terbang keluar dan menyerbu ke arah Minghai. Raja Serangga Iblis, binatang tingkat delapan, mata hijau tajam dan bersinar dari Raja Serangga Iblis menatap Minghai dengan dingin. Kekuatan mengerikan seperti arus listrik menyerang dan menembus laut kesadaran Minghai. Minghai ingin melancarkan serangannya, tetapi tiba-tiba merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia memegang kepalanya dan mengerang. Raja Serangga Iblis terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya hijau lalu menghilang ke dalam tubuh Minghai. Krak-krak-krak. Suara menggerogoti yang menyeramkan keluar dari tubuh Minghai, membuat orang gemetar dan kedinginan sampai ke tulang. Minghai tiba-tiba berteriak gila-gilaan, berguling-guling di lantai sementara tubuhnya perlahan-lahan mengerut. Dia dengan panik menangis dan berteriak terus-menerus. Bunuh aku, bunuh aku cepat, aku mohon padamu, bunuh aku. Raja Serangga Iblis menggigit-gigit organ dalam tubuhnya. Dia bahkan bisa mendengar suaranya. Kulit kepala semua orang kesemutan. Menyaksikan penampilan Minghai yang menyedihkan, para prajurit lainnya semua ketakutan. Kaki mereka gemetar, dan mereka tanpa sadar mundur. Sian dengan tenang menatap Minghai, yang sekarang tidak terlihat seperti manusia lagi. Dia tersenyum dan berkata lembut, Paman Minghai, bagaimana rasanya? Apakah Anda merasa senang ketika organ Anda dikunyah? Baiklah, Anda dapat meluangkan waktu untuk menikmati perasaan itu. Serangga Iblis ini sangat masuk akal. Ia akan memakan tubuh Anda terlebih dahulu dan kemudian masuk ke kepala Anda dan menikmati otak Anda. Pada saat itu, Anda mungkin langsung mati. Muntah. Titik. Beberapa orang mulai muntah. Para prajurit yang mengikuti Minghai merasakan perut mereka jungkir balik. Mereka bahkan memuntahkan semua makanan yang mereka makan kemarin. Jiu Lan Xin, Fu Hao, dan Yan Feng, mereka bertiga memucat, karena mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan sebelumnya. Bahkan orang-orang keluarga yang diperon menoleh, tidak tahan melihatnya. Yang Sue, Li Feng, dan beberapa gadis lainnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Mereka semua berjongkok, muntah sementara wajah mereka tidak memiliki warna apapun. Terlalu kejam, siapapun yang melihat adegan ini merasa merinding karena mereka ketakutan. Xi Yan sangat kejam. Bahkan sebelum bertarung, mereka sudah takut. Anak nakal gila, dia anak nakal gila. Seseorang berteriak ketakutan. Kakak Jiu, aku berhenti. Bahkan jika kamu memberiku uang, aku tidak punya berkah untuk menggunakannya. Selamat tinggal. Setelah berbicara, orang itu memegangi perutnya dan hendak mundur. Xi Yan tiba-tiba berbalik, dengan tenang melirik pria itu dan berkata dengan lembut. Aku tidak mengatakan, pergi. Tidak seorang pun diizinkan untuk bergerak. Sebaiknya kamu patuh. Orang itu menggelengkan kepalanya. Hanya hantu yang percaya padamu. Dia buru-buru mundur, mengabaikan Jiulan Sin dan melarikan diri dengan putus asa. Xi Yan menyeringai. Kalau begitu kamu tidak bisa menyalahkanku. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, tubuh pria yang berlari itu langsung terangkat ke udara. Itu tampak seperti tangan besar yang tak terlihat perlahan-lahan menggenggamnya dan menggantungnya di udara. Serat sutra keemasan muncul di udara entah dari mana, menjalin menjadi jaring dan turun perlahan. Tubuhnya seperti sepotong tahu yang dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil. Darah mengalir keluar dan menetes dari langit. Enam prajurit yang mundur bersama orang itu hanya bisa berlari sejauh 10 meter sebelum menyadari bahwa mereka memasuki medan gravitasi yang tidak diketahui. Mereka kemudian ditutupi oleh serat sutra emas yang tak terhitung jumlahnya dan terbelah menjadi beberapa bagian. Mereka bahkan tidak bisa berteriak. Sian tersenyum lebar, 10 dengan lembut menggelengkan kepalanya. Saya baru saja mengatakan bahwa tanpa izin saya, tidak seorang pun diizinkan untuk bergerak. Jika Anda tidak ingin mendengarkan, silakan melangkah maju. Hampir 800 prajurit di sekitar keluarga yang memucat sementara kekuatan mereka tampaknya diambil oleh kekuatan misterius. Mereka hampir tidak bisa menstabilkan nafas mereka. Melihat pemuda yang kejam itu, semua orang ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Fiu-fiu, seorang prajurit alam nirvana tiba-tiba berlutut dan bersujud ke arah pemuda itu. Saya salah, saya tersihir, saya pantas dibunuh jutaan kali. Saya mohon Anda untuk mengampuni kami. Saya ingin hidup, kami ingin hidup. Prajurit lain berlutut, matanya dibanjiri air mata sementara dia merengek sedih, mengeluarkan tangisan menyedihkan seperti burung kukuk bernyanyi. Kau ingin hidup? Pemuda itu tertawa, berhenti sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku akan memberimu satu kesempatan. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang yang berlutut di tanah sangat gembira, terus-menerus berteriak riang. Sambil menunjuk Fu Hao, Yan Feng, dan Ji Ulan Xin, pemuda itu berkata, bunuh ketiganya, baru kalian bisa hidup. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Fu Hao, Yan Feng, dan Ji Ulan Xin gemetar, memperlihatkan wajah pucat dan mata ketakutan mereka. Si Yan berdiri di depan gedung keluarga yang, dengan bebas dan penuh semangat mengambil tindakan, segera menekan aura Fu Hao, Yan Feng, dan Ji Ulan Xin. Di sisinya, selusin prajurit berlutut dengan wajah ketakutan, karena mereka takut dia akan tiba-tiba marah. Dia baru saja meluncurkan beberapa serangan dengan beberapa cara berdarah, dan telah membuat dua prajurit alam Nirvana Binasa. Dia juga telah melepaskan serangga iblis yang langsung mengebor tubuh Ming Hai. Itu masih memakan organ dalamnya. Suara itu menyeramkan dan membuat bulu kuduk berdiri, dan itu masih belum berhenti. Kulit kepala semua orang kesemutan, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri diam. Yang Zuo dan yang lainnya berdiri di peron, menatap kosong pada apa yang terjadi di sana. Mereka menjadi bersemangat. Pada saat ini, Yang Mu, Yang Sue, dan Li Feng, yang merupakan tuan dari generasi baru keluarga Yang, tidak bisa tidak mengingat kata-kata Yang Zuo sebelumnya. Kakek Buyut Mu berkata bahwa di saat yang paling sulit, si Yan akan muncul dan membantu kita membalikkan keadaan, memberikan akhir yang pahit bagi semua pelanggar. Sebelumnya, Yang Mu, Yang Zhu, dan yang lainnya masih memiliki sikap ragu tentang kata-kata ini, tidak berani menaruh harapan padanya. Namun, di saat yang paling sulit, si Yan, yang telah menghilang 4 atau 5 tahun lalu, muncul. Dia telah menggunakan beberapa cara seperti petir untuk menyambar semua orang, mengancam dan membuat puluhan prajurit berlutut di tanah. Dengan apa yang baru saja terjadi, keluarga yang tiba-tiba bangkit dari keputus asaan. Si Yan, Yang Mu sangat gembira sambil berteriak. Nah, mengapa kamu menghilang begitu lama? Di medan perang jurang, apa yang kamu temui pada akhirnya? Bagaimana mungkin kamu memiliki basis kultivasi yang begitu hebat? Yang Zhu, Yang Sue, Li Feng, dan yang lainnya juga memiliki kulit yang penasaran, menatapnya dengan heran. Mengangkat kepalanya dan memperlihatkan senyum, si Yan tidak menjawab. Dia kemudian melotot ke arah para prajurit yang berlutut di tanah. Coba lihat apakah kalian bisa memanfaatkan kesempatan yang kuberikan. Itu tergantung pada kalian. Hahaha, Yan Feng, Fu Hao, dan Jiulan Sin, ketiga orang ini, meskipun mereka memiliki basis kultivasi alam langit, jumlah kalian hampir 800 orang. Jika kalian bersatu untuk menghadapi hanya tiga dari mereka, kalian dapat membunuh mereka dalam waktu singkat. Aku menunggu tindakan kalian. Fu Hao, Yan Feng, dan Jiulan Sin terkejut. Mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya, dengan waspada melihat sekeliling. Kami dapat memberi kalian keuntungan, tetapi anak ini tidak bisa. Daripada bergandengan tangan untuk menghadapi kami, kalian lebih baik bekerja sama untuk menghadapi bocah nakal itu. Dan, bersama-sama dengan kami bertiga, mudah untuk membunuh anak itu. Begitu anak ini mati, perjanjian kita akan dihormati. Setelah memiliki materi keluarga yang, kalian semua akan mendapatkan bagiannya. Jiulan Sin menggertakkan giginya, menunjukkan wajah dingin dan berbicara kepada mereka yang berlutut di tanah. Fu Hao dan Yan Feng juga terkejut. Mereka kemudian buru-buru menjanjikan keuntungan juga dengan harapan para pengikut mereka akan setuju untuk bergabung dengan mereka untuk menghadapi Xi Yan. Bahkan jika kau mendengarkan anak ini dan membunuh kami bertiga, kau tidak akan mendapatkan apapun setelahnya. Dan, apakah kau yakin apa yang dikatakan anak ini benar? Setelah membunuh kami bertiga, kau adalah rumput tanpa akar. Anak ini dapat melakukan apapun yang dia inginkan padamu. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Fu Hao tersenyum dan berkata. Yan Feng terus mengangguk dan berkata, Saudara-saudara, aku, Yan Feng, tidak memperlakukanmu dengan buruk. Aku juga memberimu banyak keuntungan. Apa yang bisa diberikan anak ini padamu? Begitu dia menang, keluarga yang akan terus menguasai kota tandus, dan nasibmu tidak akan berubah. Mengapa, berteman dengannya hanya akan membawamu pada akhir yang tragis, seperti Ming Hai. Jiu Lan Xin, Fu Hao, dan Yan Feng menunjukkan ekspresi yang tulus dan membuju para prajurit mereka dengan sungguh-sungguh. Kata-kata ketiga orang ini sangat tajam dan manis, menunjukkan manfaat dan bahayanya. Mereka benar-benar dapat meyakinkan banyak orang. Bahkan para prajurit yang berlutut di tanah juga memikirkannya, menyadari apa yang mereka bertiga katakan mungkin lebih masuk akal. Mereka yang berlutut kembali memasang wajah dingin mereka dan berdiri. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Para prajurit yang berdiri lebih jauh bergerak maju bersama dengan tenang. Mereka mengelilingi Sian, menenggelamkannya dan menunggu perintah dari Jiu Lan Xin dan dua lainnya. Situasinya terbalik lagi. Yang Zuo dan para master keluarga yang lainnya melihat gelombang yang menolak, dan senyum di wajah mereka berangsur-angsur memudar. Mereka memasang ekspresi serius lagi. Yang Zuo merendahkan suaranya, menginstruksikan Yang Mu dan yang lainnya untuk lebih berhati-hati dan siap membantu Sian ketika situasinya tidak baik. Sian, yang sekarang menjadi fokus perhatian semua orang, di sisi lain, tetap tidak berubah dan tidak bereaksi terhadap pembalikan situasi. Senyum masih ada di wajahnya yang tenang dan dingin. Dia melihat sekeliling, mengangguk pelan, memperlihatkan mata dingin, lalu berkata pelan, Kau pikir kalian semua bisa membunuhku? Hahaha, sepertinya kalian tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Hmm, siapa yang mau mencoba duluan? Setelah mengatakan itu, dia menggunakan pikirannya untuk mendesak Raja Serangga Iblis, membuatnya langsung melaju kencang. Jeritan-jeritan, suara-suara abnormal bergema lebih cepat dan lebih jelas dari tubuh Minghai. Semua orang bisa melihat Raja Serangga Iblis perlahan merangkak dari lehernya ke otaknya. Mata Minghai melotot. Dia dengan takut memegang tenggorokannya, yang mengeluarkan suara rengekan yang mengerikan. Hati bocah ini kejam. Berteman dengannya tidak akan memberimu hal baik. Jiulansin terus meyakinkan yang lain. Kalian bisa melihat hasil Minghai. Begitu bocah ini menang dan memiliki pijakan yang kuat di kota tandus, semua orang akan mendapat karma buruk. Wajah semua orang berubah drastis. Memikirkan perbuatan Sian, orang-orang ini menggigil. Mereka tanpa sadar menatap Minghai, dan semua merasa sulit bergaul dengan Sian, yang bahkan lebih mengerikan daripada semua yang digabungkan. Memikirkan hubungan yang mungkin mereka miliki dengan orang seperti ini, semua prajurit ini ketakutan. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertekad. Bunuh dia. Bunuh bajingan itu. Hanya setelah membunuhnya, kota tandus akan damai. Jika dia tidak mati, tidak ada yang bisa menjalani hari yang baik. Untuk sementara waktu, keributan datang dan pergi. Semua prajurit yang mengikuti Yan Feng, Fu Hao, dan Jiulan Sin menjadi galak dan marah. Senyum Sian tidak berubah. Dia berdiri di tengah pengepungan tanpa rasa takut atau mengatakan apapun. Dia tampak menunggu orang-orang ini untuk bertindak terlebih dahulu. Bunuh. Teriak Jiulan Sin karena diala orang pertama yang menyerbu Sian dengan ganas seperti harimau betina gila, ingin menghancurkan lapisan penghalang es. Sian tersenyum dan membuka tangan kirinya. Sekumpulan es beriak yang indah tiba-tiba menyebar. Es mengalir keluar dari telapak tangannya dan sekali lagi meningkatkan penghalang pertahanan es itu, mencegah jepit rambut ornamen Giok Jiulan Sin untuk melakukan efek aslinya. Dengan demikian, penghalang es juga tidak dapat dihancurkan. Bunuh dia, Yan Feng dan Fu Hao melambaikan tangan mereka pada saat yang sama. Puluhan prajurit yang telah berlutut untuk menunjukkan kesetiaan mereka sebelumnya juga bergegas ke Sian kali ini. Banyak siluet bergerak. Puluhan dari mereka menampakkan wajah-wajah ganas dan senyum kejam. Energi tubuh mereka meningkat ke puncak, berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menyerang Sian dengan keras. Di tengah kerumunan, Sian tetap tidak bergerak seperti batu. Senyumnya menjadi dingin. Baguslah kau datang. Dia masih tidak bergerak dan bahkan memperlihatkan senyum lembut. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, lalu duduk seolah sedang bermeditasi. Semua orang tampak bersemangat karena para prajurit mengira dia takut. Mereka menjadi lebih berani dan riuh, melancarkan segala macam teknik bela diri. Puluhan kolom cahaya berwarna-warni seperti pelangi tiba-tiba melesat dari mana-mana, semuanya mengarah ke Sian. Seperti batu yang dilempar ke laut, banyak sinar cahaya energi yang ditembakkan tiba-tiba menghilang, tidak meninggalkan riak hanya sekitar 10 meter dari Sian. Puluhan prajurit datang 10 meter darinya sebelum seluruh tubuh mereka tiba-tiba terbang dan melayang di udara. Tampaknya ada tangan takasat mata yang menangkap ke 10 prajurit ini. Tubuh mereka dengan cepat berputar, dan energi mereka mulai bergejolak. Mereka tidak dapat mengumpulkan kekuatan mereka untuk melindungi tubuh mereka. Bagaimana mungkin, aku tidak bisa bergerak. Ki mendalamku tidak mengikuti perintahku. Para prajurit itu tiba-tiba berteriak panik, wajah mereka penuh ketakutan, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jangan berteriak, kalian akan segera mati. Tidak ada gunanya berteriak. Sian dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, aku ingin menyelamatkan nyawa kalian. Sayangnya, kalian tidak dapat melihat situasinya dengan cukup jelas. Aku hanya bisa mengirim kalian pergi terlebih dahulu. Banyak sinar cahaya keemasan tiba-tiba terbang keluar dari cincin pembuluh darah. Serat sutra keemasan sangat tajam, berhamburan di langit dan berputar. Begitu serat emas itu menyentuh para prajurit di langit, tubuh mereka seperti tahu lunak, langsung dipotong-potong dengan darah menetes deras. Kejadiannya sama seperti yang terjadi pada orang-orang yang telah melarikan diri sebelumnya. Lebih dari sepuluh prajurit telah tertebas bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Sian tersenyum tipis dan mulai mendekati para prajurit yang berada lebih jauh. Untuk sementara waktu, dengan Sian sebagai pusatnya, para prajurit dalam jarak sepuluh meter berteriak dan menangis ketakutan, sangat ingin melarikan diri. Sepertinya ada iblis di sana yang dapat mencabik-cabik tubuh orang, diam-diam bersembunyi dan merenggut nyawa. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi, mereka hanya tahu bahwa semakin banyak tubuh prajurit yang dicincang menjadi beberapa bagian oleh iblis takasat mata itu. Langit dibanjiri oleh percikan darah dan daging, seolah-olah ada mesin pemotong raksasa yang sedang bekerja. Tidak peduli di alam mana para prajurit itu berada, selama mereka berada dalam jarak tertentu, mereka semua akan terpengaruh. Dan begitu tubuh mereka terpotong-potong, itu berarti hidup mereka akan segera berakhir. Hanya dalam waktu setengah menit, hampir 50 prajurit telah tercincang tanpa alasan yang diketahui. Tubuh mereka berubah menjadi potongan-potongan daging yang hancur. Darah berceceran di langit lalu menetes seperti tetesan air. Belum lagi para prajurit di luar, bahkan Fu Hao, Yan Feng, dan Jiu Lan Xin begitu ketakutan hingga mereka tidak berani bergerak. Tidak berani melarikan diri atau mendekat, mereka hanya bisa berdiri diam di tempat dengan wajah pucat. Xi Yan pernah berkata bahwa tanpa izinnya, siapapun yang berani pergi akan langsung hancur daging dan tulangnya. Kata-katanya masih ada di sana, dan tidak ada yang berani melarikan diri. Mereka yang mendekati Xi Yan akhirnya terinjak-injak sampai mati. Ratusan tubuh yang terkoyak membuktikan fakta yang kejam itu. Semua orang ketakutan. Mereka tidak berani melarikan diri atau mengambil tindakan terhadap Xi Yan. Mereka mencoba untuk tenang dalam suasana yang menyesakkan ini. Bau darah ada di mana-mana. Dalam situasi ini, Yang Sui, Li Feng, dan prajurit wanita lainnya semuanya harus memalingkan kepala dan mengeluarkan sapu tangan untuk menutupi mulut mereka. Mereka berjongkok dan terus-menerus muntah. Meskipun cara Xi Yan memperlakukan Ming Hai sebelumnya sangat kejam, pemandangan itu tidak menakutkan, dan goncangannya masih terbatas. Namun, pembantaian skala besar ini langsung membuat daging dan darah dari 50 prajurit berceceran di mana-mana. Tunggul-tunggul mereka berserakan, dan organ-organ mereka berserakan di tanah. Pemandangan ini tidak bisa hanya digambarkan sebagai pemandangan berdarah. Tadi aku sudah bilang, kalau kalian mau hidup, bunuh saja Yan Feng, Fu Hao, dan Ji Ulan Xin untukku. Asal ketiga orang ini mati, kalian bisa pergi dengan selamat. Kalau tidak, kalian dan mereka bertiga akan mengalami akibat yang sama, berubah menjadi tumpukan daging yang hancur di tempat ini. Xi Yan tidak menunjukkan emosi, tersenyum lembut, dan berkata dengan lembut. Aku beri kalian waktu setengah jam. Setelah itu, kalau mereka bertiga masih hidup, hahaha, kalian tahu apa yang menanti kalian? Bunuh Yan Feng, bunuh Fu Hao, bunuh Ji Ulan Xin. Setelah terdiam selama setengah menit, tiba-tiba ada yang berteriak, dan banyak yang lain menanggapi. Semua prajurit sangat panik dan takut. Mereka tidak lagi peduli dengan retorika ketiga orang lainnya. Di bawah tekanan tajam Xi Yan, mereka akhirnya tumbang. Lebih dari 700 prajurit tiba-tiba menjadi gila, berteriak dan menyerang Fu Hao, Yan Feng, dan Ji Ulan Xin. Tidak peduli apa yang mereka bertiga katakan, mereka tidak bisa mengendalikan situasi lagi. Di bawah pengaruh Xi Yan yang mengerikan, para prajurit hanya ingin hidup, hanya ingin menggunakan nyawa dan darah ketiga orang itu untuk menyelamatkan hidup mereka. Fu Hao, Yan Feng, dan Ji Ulan Xin semuanya memiliki basis kultivasi alam langit, tetapi menghadapi para prajurit yang menyerbu seperti gelombang pasang, mereka sama sekali tidak berdaya, memperlihatkan sedikit kesedihan yang pahit. Mereka bertiga telah menghabiskan 4 atau 5 tahun untuk menciptakan kekuatan ini. Namun, di saat yang paling sulit, orang-orang mereka bersatu untuk menghadapi mereka, yang bahkan lebih sulit bagi mereka untuk terima daripada dibunuh oleh Xi Yan. Ketika Fu Hao dan dua lainnya menatap para prajurit itu dengan mata merah, yang dulunya adalah antek-antek mereka, wajah mereka tampak tragis, dan perlawanan mereka tidak setajam sebelumnya. Xi Yan berdiri, mengabaikan kerumunan orang yang menggila, berjalan lurus ke gedung utama keluarga Yang. Ketika dia sampai di gerbang, seseorang membungku dan membukakan pintu untuknya. Seorang prajurit yang menundukkan kepalanya dengan wajah penuh hormat dan ketakutan. Tuan Muda Yan. Xi Yan tersenyum dan mengangguk padanya. Dengan prajurit itu memimpin jalan, Xi Yan dengan tenang naik ke panggung di atas gedung. Teriakan yang menggetarkan bumi terdengar di belakangnya, tetapi dia pura-pura tidak mendengarnya. Dia masih tampak tenang, tidak menunjukkan apapun dalam pikirannya kecuali senyumnya yang biasa. Tidak lama kemudian, Xi Yan pergi ke tempat di mana semua prajurit yang berkumpul. Yang Zuo menunggu dengan wajah ceria. Membungku padanya, Xi Yan dengan lembut memanggil, Paman. Yang Zuo terus mengangguk, tertawa, dan berkata, Anak baik. Orang bilang seseorang akan berubah setelah pergi selama tiga hari. Kau tidak berubah semudah itu. Hahaha, sungguh tidak bisa dipercaya. Hahaha, keluarga yang akhirnya memiliki penerus. Bahkan jika kakek buyu tidak keluar dari daerah iblis, anak ini masih bisa menjaga kota tandus tetap aman dan stabil seperti meja batu. Xi Yan tersenyum, menatap Yang Sue, Li Feng, dan Yang Meng, dan berkata dengan ramah, jangan terburu-buru. Mata sipit Li Feng bersinar, meliriknya. Dia kemudian menegur, apakah itu kau? Mengapa kau harus begitu berdarah saat membunuh orang seperti itu? Kau bisa membunuh, tetapi bisakah kau membuatnya tidak terlalu mengerikan dan menjijikan? Yang Sue dan Yang Meng juga mengangguk setuju dengan Li Feng. Mereka menunjukkan wajah pahit mereka sambil menyalahkan Xi Yan karena begitu brutal. Xi Yan tertawa terbahak-bahak. Kadang, ketika kita berhadapan dengan beberapa orang, kita perlu memberi mereka kegembiraan yang tak terlupakan, sehingga mereka akan patuh dengan jujur. Kita masih perlu mencari nafkah di kota tandus. Jika suatu hari, keluarga yang kalah dan orang-orang itu memiliki niat jahat, itu tidak baik. Aku melakukan ini agar mereka mengingat konsekuensi dari mengkhianati keluarga yang ini akan membuat mereka mimpi buruk setiap malam. Oleh karena itu, bahkan jika keluarga yang menolak suatu hari, mereka tidak akan berani memiliki niat jahat. Wajah Yang Zuo penuh dengan penghargaan. Dia mengangguk, masuk akal. Yang Mu, Yang Zhu, dan yang lainnya melangkah maju dan memeluknya dengan hangat. Senang melihatmu kembali. Yang Mu menepuk bahusian dan berkata dengan keras, Kamu seharusnya datang lebih awal, kami hampir tidak dapat menahannya. Jika kamu datang sedikit lebih lambat, kamu mungkin akan melihat mayat kakakmu. Mata Sian berkedip. Dia menggelengkan kepalanya pelan, Kakak, jangan ucapkan kata-kata sial itu. Bukankah kita masih hidup dengan baik? Meskipun Laut Kiara bukan milik kita sekarang, aku masih berpikir bahwa itu akan jatuh ke tangan kita lagi di masa depan. Selain itu, masa depan kita tidak hanya memiliki laut yang tak berujung. Semua orang terkejut. Apa kau yakin? Yang Zuo tertegun dan bertanya dengan suara lembut. Apa kau sudah mendengar berita tentang kakek buyut kita? Sian, katakan padaku, apa kau tahu sesuatu? Sejujurnya, sejak kita datang ke kota Tandus, kita kehilangan kontak dengan keluarga. Meskipun kita sudah mendapat kabar tentang kakek buyut sebelumnya, kita masih khawatir. Semua keluarga yang menatapnya dengan penuh harap. Sian mendesah dalam hati, tahu bahwa semua orang menahan perasaan itu terlalu lama. Karena mereka terus-menerus kalah di kota Tandus, dan sementara itu, situasi di laut tak berujung rumit, mereka tidak bisa melihat harapan untuk masa depan. Karena itu mereka mulai meragukan instruksi Kaisar Yangtian, bertanya-tanya apakah kata-katanya benar atau tidak pada akhirnya. Dia perlu meyakinkan semua orang. Aku memang menerima kabar. Di bawah tatapan tajam semua orang, dia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata dengan yakin, aku mendapat kabar dari seorang teman dari daerah Iblis keempat, yang mengatakan bahwa kakek buyut telah lolos dari kurungan Raja Iblis. Namun, dia masih harus melakukan sesuatu di daerah Iblis. Kurasa kedua Raja Iblis itu sedang sakit kepala sekarang. Begitu dia menyelesaikan perkataannya, semua keluarga yang menjadi gembira, memperlihatkan kegembiraan yang luar biasa di wajah mereka. Mereka hanya butuh konfirmasi. Si Yan baru saja memberikannya kepada mereka. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Berdasarkan situasi saat ini, kakek buyut kita mungkin tidak akan segera kembali dari daerah Iblis dalam waktu dekat. Setelah berhenti sejenak, Si Yan melanjutkan. Namun, begitu kakek buyut kembali dari daerah Iblis, situasi Laut Tabrujung akan berada di tangan keluarga Yang. Hem, kurasa kita bisa menciptakan kembali ketertiban di Laut Tabrujung, membersihkan kekacauan, dan merebut kembali barang-barang milik kita. Semua orang kembali memasang wajah gembira dan terus mengangguk. Terutama Yang Zuo, dia benar-benar sangat gembira. Wah, kamu pantas mendapatkan kepercayaan dari kakek buyut kami. Tahun itu, ketika kakek buyut membiarkan Jiao Han Yi pergi ke Quiet Cloud Place untuk menjemputmu, kami tidak memahaminya. Namun sekarang, kami menyadari mata kakek buyut yang tajam. Bagaimana dia bisa melihat potensimu? Kami sangat mengagumi visi kakek buyut. Si Yan tersenyum, menghampiri Yang Zuo, dan melihat kebawah kepertarungan gila di bawah. Fu Hao dan Yan Feng sudah berakhir. Benar saja, tepat setelah kata-katanya keluar, di bawah serangan ratusan prajurit, pikiran mereka berdua runtuh, dan lingkaran pertahanan mereka langsung meledak. Kelompok prajurit itu menyerbu dan langsung menenggelamkan Fu Hao dan Yan Feng. Semua jenis harta rahasia membombardir mereka berdua sampai tulang-tulang mereka hancur. Mereka secara tragis meninggal di tempat pada akhirnya. Bagaimana dengan seorang prajurit Sky Realem? Ketika ratusan prajurit dengan level yang berbeda melancarkan serangan bersama-sama, melepaskan kekuatan gabungan, sulit bagi bahkan prajurit Spirit Realem untuk melawan, apalagi Yan Feng dan Fu Hao. Setelah kematian Yan Feng dan Fu Hao, hanya tinggal Ji Ulan Xin. Wanita ini, Yang Zuo mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk menghadapinya. Apakah kamu melihat bahwa orang-orang itu takut menghadapinya terlebih dahulu? Wanita ini sangat pandai memanfaatkan koneksi apapun yang dimilikinya. Kali ini, dia bergantung pada bauwen dari klan Kalajengking Air, yang memiliki basis kultivasi langit pertama Spirit Realem. Seperti yang diketahui para prajurit itu, mereka tidak berani menyerangnya saat itu juga. Si Yan menunduk, persis seperti yang dikatakan Yang Zuo. Para prajurit mengelilingi Ji Ulan Xin seperti gelombang pasang, tetapi belum ada yang berani menyerangnya. Wajah Ji Ulan Xin benar-benar pucat. Dia terus bergerak mundur dan berteriak, jika kalian berani berurusan denganku, bauwen tidak akan memaafkan kalian. Kalian semua tahu hubunganku dengan bauwen serta basis kultivasi dan caranya. Jika sesuatu terjadi padaku, jangan pernah berpikir kalian bisa meninggalkan kota Tandus hidup-hidup. Ancamannya memang efektif. Para prajurit di sekitarnya ragu-ragu. Mereka menatap Si Yan, yang berdiri di panggung sambil menatap Ji Ulan Xin. Dia sedang mempertimbangkan dan ragu-ragu. Meskipun Si Yan kuat dan kejam, reputasi bauwen populer di kota Tandus untuk waktu yang lama. Semua prajurit yang datang ke kota Tandus tahu bahwa klan Kalajengking Air pasti akan membalas dendam pada orang-orang yang mereka benci. Mereka tahu betapa kuat dan kejamnya bauwen, saudara dari kepala keluarga klan Kalajengking Air. Jika bukan karena bauwen yang bertindak sebagai pendukungnya, dia pasti akan segera mati. Jadi, ketika dia mengucapkan nama bauwen, semua orang harus berhati-hati. Meskipun banyak orang takut pada Si Yan, lebih banyak orang yang lebih takut pada bauwen. Oleh karena itu, meskipun Ji Ulan Xin dikelilingi oleh banyak orang, tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Intimidasi dari seorang prajurit alam roh benar-benar efektif. Bauwen memiliki basis kultifasi alam roh, yang Zuo merenung sejenak, tersenyum dan berkata, Jika tidak, Ji Ulan Xin pasti sudah berakhir. Kau muncul tepat waktu untuk membantu kami. Jika kau membunuh Ji Ulan Xin yang kejam ini, Bauwen pasti akan marah, dan kita harus menghadapi amarahnya. Hem, jika kakek buyut ada di sini, kita tidak akan takut. Namun, kita tidak memiliki prajurit alam roh di kota Tandus. Setelah mendengarkan Yang Zuo, meskipun orang lain dari keluarga yang tidak benar-benar mengerti banyak tentang arti dari prajurit alam roh, mereka ragu-ragu dan mengangguk tanpa daya, menunjukkan bahwa mereka juga setuju dengan kata-kata Yang Zuo. Benar sekali, Bauwen adalah seorang pejuang alam roh, dia memiliki kekuatan besar di klan Kalajengking Air. Menyinggung Bauwen berarti menyinggung klan Kalajengking Air. Jika demikian, menjejakan kaki di kota Tandus akan menjadi hal yang tidak menguntungkan. Jika kita bisa kembali ke laut tak berujung, kita tidak perlu takut padanya. Tapi sekarang, Yang Zuo menghela nafas. Tidak perlu menyebut Bauwen, bahkan jika Patriar Klan Kalajengking Air datang sendiri ke sini, aku bisa membuatnya patuh. Si Yan mencibir. Yang Zuo tercengang, dengan ekspresi tidak percaya. Dia menatap Si Yan dan berkata, Yan kecil, kamu tidak bercanda, kan? Yang Mu dan yang lainnya juga tampak terkejut dan tercengang. Mereka semua menyadari bahwa Si Yan memiliki basis kultivasi alam langit, dan bahkan Si Yan telah mengakuinya. Dengan basis kultivasi alam langit, bersama dengan kekuatan serangga iblis, itu lebih dari cukup untuk menghadapi seorang prajurit seperti Jiulan Sin. Namun, jika melawan Bauwen, sepertinya dia mungkin melebih-lebihkan kekuatannya. Alam langit dan alam roh sangat berbeda. Kesenjangannya hampir tidak dapat diukur. Sangat mudah bagi seorang prajurit alam roh untuk menghadapi atau bahkan membunuh seorang prajurit alam langit. Hanya jika seorang prajurit alam langit yang ingin menghadapi seorang prajurit alam roh memiliki puncak basis kultivasi alam langitnya, mungkin itu bisa menjadi jejak kemungkinan. Namun, hampir mustahil bagi seorang prajurit langit pertama dari alam langit untuk menghadapi seorang prajurit alam roh. Bukannya Yang Zuo dan orang-orangnya tidak memiliki kepercayaan pada Si Yan, tetapi cara dia mengatakannya benar-benar mengerikan. Mereka tidak percaya bahwa Si Yan mampu menghadapi Baowen mengingat wilayah kekuasaannya saat ini, apalagi kepala suku klan Kalajengking Air. Kita tidak bisa bercanda tentang masalah semacam ini. Si Yan tersenyum dan meyakinkan Yang Zuo dan yang lainnya. Paman, jangan khawatir. Aku jelas punya cadangan yang bagus saat mengatakan ini. Jiulansin pasti harus mati hari ini. Tidak apa-apa jika Baowen tidak datang. Tapi jika dia datang, aku akan membunuhnya juga. Begitu Si Yan menyelesaikan kata-katanya, wajah semua orang langsung berubah. Di peron, Si Yan tersenyum lembut dan tetap terlihat santai. Sepertinya dia tidak peduli dengan Baowen yang terkenal itu. Dia memperhatikan Jiulansin di bawah sana, menunggu dengan tenang. Para prajurit di kota Tandus telah mengepung Jiulansin, tetapi mereka semua ragu-ragu. Di bawah ancaman Jiulansin, tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Ketenaran prajurit Alamroh, Baowen, sudah cukup untuk menghalangi semua orang. Si Yan tidak cemas, tetapi sengaja berdiri di peron. Setelah menunggu beberapa saat, melihat tidak ada satupun prajurit yang berani bertindak, dia berteriak. Cepatlah, waktunya hampir habis. Jika Jiulansin belum mati, hahaha, kalian akan mati sebelum dia. Semua orang di sana merasa dingin di hati mereka. Aku memberimu waktu. Selama kalian bertindak, Jiulansin pasti akan mati. Aku akan menunggu sedikit lebih lama. Mari kita lihat apa yang akan kalian lakukan. Si Yan tersenyum. Meskipun Baowen kuat, dia tidak ada di sini. Jika kalian takut padanya, setelah membunuh Jiulansin, kalian dapat segera meninggalkan kota tandus. Aku tidak berpikir bahwa Baowen berani mengejar kalian ke laut tak berujung. Bocah kecil, jangan ganggu aku. Jiulansin memasang wajah dingin sambil menatapnya. Jika kau berani melakukan apapun padaku, Baowen pasti tidak akan memaafkanmu. Jika kau peduli pada keluarga yang, sebaiknya kau segera melepaskanku. Biar ku beritahu ini, Baowen tinggal di dekat kota tandus. Aku sudah mengirim pesan, dia akan segera ke sini. Kau harus patuh, dan aku akan memastikan semua orang aman nanti. Wajah Yang Zuo berubah. Keluarga yang lainnya juga ketakutan, tanpa sadar melihat kesana kemari ke arah kota tandus. Mereka merasa bahwa Baowen bersembunyi di antara kerumunan dan bisa menunjukkan dirinya kapan saja. Mereka tahu bahwa Baowen jahat dan kejam, dan begitu dia datang ke sini dan marah, dia akan membantai semua orang. Situasi keluarga yang sekarang tidak sebaik sebelumnya. Jika mereka masih memiliki kaisar Yang Tian di sini, mereka tidak akan takut pada Baowen. Namun, berita bahwa kaisar Yang Tian di penjara di daerah iblis telah tersebar di seluruh laut tak berujung. Bahkan suku-suku di dasar laut itu juga mengetahuinya. Jika Baowen masih takut pada keluarga Yang, dia tidak akan diam-diam mendukung Jiulan Sin. Rupanya, mereka harus berhati-hati dengan seorang prajurit alam roh yang dapat menjungkir balikkan langit dan bumi dan menentukan situasi dunia. Oh, Xi Yan tertawa terbahak-bahak. Dia melihat sekeliling dan berbicara dengan keras, di mana Baowen. Jika kamu di sini, tunjukkan dirimu. Jika kamu datang terlambat, kamu hanya dapat mengambil mayat wanita ini. Semua orang terkejut karena kesombongannya. Pria ini hanya berada di alam langit, dan di bawah perhatian para prajurit lainnya, dia berani memanggil Baowen dengan namanya, juga mengucapkan kata-kata yang keterlaluan. Meskipun kekuatannya mungkin tidak sekuat Baowen, nyalinya cukup besar untuk membuat semua orang mengaguminya. Xi Yan, jangan bertindak gegabu. Jika kau melakukannya, klan Kalajengking Air tidak akan melepaskannya. Kita tahu amarah klan Kalajengking Air, mereka sangat pendendam. Jika kau terlalu provokatif seperti ini, keluarga yang tidak akan mendapatkan apapun yang baik. Dengarkan aku, lepaskan, lepaskan wanita itu. Itu yang terbaik untukmu. Sebuah suara dingin dan jelas tiba-tiba muncul dari balik kerumunan. Feiya dari suku naga perlahan muncul bersama dengan lima naga laki-laki lainnya. Lebih jauh lagi, beberapa anggota suku laut lainnya dari berbagai ras dengan penampilan yang berbeda juga memperlihatkan diri mereka dengan tenang. Para penguasa suku laut yang berbisnis di kota Tandus telah mengetahui bahwa keluarga yang akan mengalami perubahan besar hari ini. Mereka dulu bersikap lalai, karena mereka mengira keluarga yang akan diusir dari kota hari ini. Mereka dengan penuh semangat menunggu situasi menjadi stabil sebelum datang dan membersihkan barang-barang milik keluarga yang. Namun, kegaduhan Xi Yan yang datang dari kompleks keluarga yang sungguh arogan, yang mengejutkan beberapa anggota suku laut yang diam-diam berkumpul, karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan rasa ingin tahu mereka, mereka semua mendekat untuk melihat lebih jelas dan menyadari bahwa situasi di sini tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Mayat Minghai, Fu Hao, dan Yan Feng tergeletak di tempat yang paling menarik perhatian di antara kerumunan. Para pemimpin suku laut datang untuk melihat, dan ekspresi mereka langsung berubah hanya setelah sekilas pandang. Mereka tanpa sadar menatap Xi Yan di peron dengan mata berkedip dan heran. Apakah anak itu yang membunuh Minghai dan yang lainnya? Tidak mungkin. Orang ini masih muda. Bagaimana dia bisa menjadi lawan mereka bertiga? Apa yang terjadi? Lebih dari sepuluh orang suku laut sangat bingung, dengan rasa ingin tahu mengasumsikan situasinya. Aku tidak ingin suku naga terlibat dalam urusanku. Xi Yan tertawa liar dan menyatakan dengan keras. Hari ini aku akan kesini untuk melihat berapa banyak anggota suku laut yang memiliki niat jahat terhadap keluarga Yang. Aku akan menyingkirkan pikiran-pikiran jahat itu. Kau terlalu sombong, bocah, kau berani memprovokasi suku laut kami. Kau pikir kau Kaisar Yang Tian. Aku bisa melihat bahwa kau tidak ingin hidup lagi. Bahkan ketika Kaisar Yang Tian masih berkuasa, dia tetap harus bersikap sopan saat menghadapi kami. Dan apa yang kau lakukan hingga kurang ajar? Kau ingin mati, bocah, keluarlah dari kota Tandus. Tempat ini tidak menerimamu. Keluarlah dari kota Tandus. Untuk sementara waktu, anggota suku laut dipenuhi amarah. Mereka memarahi dan meneriaki Xi Yan. Xi Yan mencibir yang menggerutu. Kalian tidak pantas berbicara denganku. Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Ketika keluarga yang masih kuat, mereka telah melakukan banyak hal untuk anggota suku laut di dasar laut. Semua bahan yang tidak dimiliki suku laut berasal dari keluarga Yang. Dapat dikatakan bahwa keberadaan keluarga yang bermanfaat bagi suku laut, dan bahwa anggota kapal selam mendapat banyak manfaat. Saat ini, ketika keluarga Yang telah menurun, suku laut tidak lagi mengingat kebaikan yang mereka miliki dan bahkan memanipulasi boneka seperti Ji Ulan Sin, mencari bahan-bahan budidaya keluarga Yang. Mereka secara belak-belakan menekan dan mencoba menduduki Yang. Itu membuat Xi Yan membenci mereka, memiliki kesan yang tidak bersahabat terhadap suku laut. Dia juga menyadari bahwa bukanlah masalah besar untuk mengungsi dari kota Tandus, atau paling-paling menghancurkan seluruh kota jika dia begitu kesal. Dia bisa sementara membawa Yang ke Tanah Suci yang agung untuk menghindari perang saat ini di laut tak berujung. Bagaimanapun, dia tidak takut mereka mengunggungi suku laut. Itulah sebabnya dia begitu sombong dan kurang ajar. Xi Yan, kau terlalu sombong. Apa yang kau lakukan hanya meyperburuk keadaan. Fei Yan menunjukkan wajah dingin, menggelengkan kepalanya, dan berhenti membujuknya. Waktu hampir habis. Jika Jiulan Sin tidak mati, kalian akan mati sebelum dia. Wajah Xi Yan menjadi gelap saat dia berbicara. Siapa yang berani membunuh wanita Baowen? Sebuah suara muncul dari tenggara kota Tandus. Sosok abu-abu dengan cepat terbang dari awan. Huap air di atas kota Tandus dengan cepat mengembun, dan di tengah kabut muncul bayangan abu-abu. Suasana yang keras dan dingin menyelimuti seluruh kota Tandus, menggetarkan jiwa semua orang. Itu menghasilkan perasaan tidak nyaman seperti sedang diawasi oleh Kala Jengking. Begitu suara itu memudar, para prajurit yang ragu-ragu untuk mengambil tindakan, langsung mengubah ekspresi wajah mereka dan dengan cepat menjauh dari Jiulan Sin. Jiulan Sin, yang panik dan ketakutan, segera rileks begitu mendengar suara itu, seolah-olah dia baru saja minum obat penenang. Dia tersenyum dan memamerkan sosoknya yang mempesona, tubuhnya yang meliuk-liuk, lalu berteriak dengan manis, Aku di sini. Hahaha, aku tidak menyangka keluarga yang punya anak yang sombong seperti itu. Benar-benar menarik. Bayangan abu-abu di kabut itu menyeringai dan melepaskan aura dingin. Semangat yang kuat tiba-tiba menyelimuti semua keluarga yang raut wajah yang Zuo dan prajurit keluarga yang lainnya langsung berubah saat mendengar suaranya, memperlihatkan ekspresi panik. Pendahulu Baowen, anak ini bicaranya kasar. Dia membenci suku laut kita. Dia pantas mati ribuan kali. Bunuh anak ini agar orang-orang ini tahu siapa yang punya suara di sini, di dasar laut. Bunuh dia. Bunuh dia. Begitu anggota suku laut itu melihat Baowen dari klan Kalajengking Air, mereka semua menjadi bersemangat dan berteriak keras. Hahaha, kau yakinlah karena aku datang ke sini hari ini, aku akan menghancurkan anak ini sampai mati. Baowen tertawa terbahak-bahak, membenci si Ian lalu mengejeknya. Tidak disangka keluarga yang bisa memiliki bibit yang bagus. Sayang sekali, dia akan hancur di tanganku. Hahaha, memusnahkan harapan keluarga yang untuk bangkit kembali di masa depan juga merupakan suatu kesenangan yang besar. Baowen menyeringai dan akhirnya muncul di atas yang berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di sebelah Jiulansin. Akhirnya kau datang. Jiulansin tersenyum dan berkata malu-malu, aku bahkan mengira kau tidak mencintaiku lagi. Kau tidak muncul akhir-akhir ini, dan aku sudah terlalu lama merindukanmu. Baowen tersenyum penuh nafsu, mengulurkan tangannya untuk menepuk pantatnya. Kecantikanku, aku baru saja keluar berbicara dengan orang lain. Itu sebabnya aku datang sedikit terlambat, membuatmu menunggu begitu lama. Mengapa aku tidak mencintaimu lagi? Aku di sini. Baguslah kau datang. Jiulansin tersenyum lebar yang membuat matanya terpejam menjadi dua garis tipis. Dia kemudian mengangkat kepalanya, menatap Sian dan berkata dengan dingin, Bajingan itu memerintahkan orang lain untuk membunuhku, dan bahkan mengatakan bahwa bahkan jika kau datang, kau tidak dapat menghentikan fakta bahwa dia akan membunuhku. Jiulansin memasang ekspresi tidak berperasaan. Baowen menyeringai, ekor kalajengking sepanjang dua meter mencuat di belakang punggungnya. Ia melengkung dan bergoyang di udara, menghasilkan semburan energi dingin yang melonjak yang membekukan hati semua orang. Ia melotot ke arah Sian dan berkata dengan tenang, hanya seorang pemuda di alam langit yang berani menentang suku laut kita. Prajurit manusia benar-benar tidak mengenal hidup dan mati, atau siapa penguasa sebenarnya di dasar laut. Setelah berbicara, mata Baowen tiba-tiba berkilat. Sekelompok cahaya energi abu-abu meledak keluar. Campuran cahaya energi dan semangat yang melonjak itu seperti pedang, langsung menusuk laut kesadaran Sian dan tampaknya menghanyutkannya. Serangan jiwa, Sian tersenyum, menggelengkan kepalanya. Serangan jiwa semacam ini adalah yang paling tidak ku takuti. Hem, ku pikir kau punya lebih dari itu. Kau telah mengecewakanku. Serangan spiritual Baowen melesat lurus ke arah Sian dan langsung menutupinya. Semangat yang melonjak membanjiri laut kesadarannya. Di laut kesadarannya, jiwa inang Sian tiba-tiba membuka mata ketiganya. Api pemakan jiwa dari sembilan ketenangan jiwa pemakan api tiba-tiba meledak, menyerbu ke arah serangan jiwa yang menyerang laut kesadarannya. Seperti es yang mencair di bawah air mendidih, semua energi yang menghantam lautan kesadarannya dengan cepat terbakar abis. Tidak ada sedikitpun jejak kesadaran jiwa yang tersisa. Mata ganas Baowen tiba-tiba memancarkan tanda kesengsaraan. Dia memegang kepalanya dengan satu tangan sementara wajahnya berubah drastis saat dia menangis. Nah, kau, kau bisa menghancurkan kesadaran jiwaku. Seperti yang sudah kukatakan, siapapun yang datang kesini hari ini tidak dapat menghindari kematian. Sian memasang wajah dingin, mencibir, lalu menunjuk ke Baowen. Makan dia. Sekelompok cahaya tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Minghai. Raja serangga iblis langsung muncul dan menyerbu ke arah Baowen. Raja serangga iblis, binatang tingkat delapan. Beberapa prajurit suku laut yang mengetahui asal-usul Raja serangga iblis tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketakutan, menunjukkan wajah-wajah ketakutan. Raja serangga iblis adalah binatang tingkat delapan yang dapat dibandingkan dengan prajurit alam roh. Karena telah melalui bertahun-tahun kultifasi yang sulit, kekuatannya tidak jauh lebih rendah daripada prajurit manusia alam roh langit kedua. Ia juga mengetahui serangan jiwa. Begitu Raja serangga iblis keluar, fluktuasi energi menyebar dan menyelimuti kota tandus sepenuhnya. Seketika, semua prajurit terpengaruh. Mereka menyadari bahwa kesadaran mereka sedikit kabur, dan roh mereka menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Itu karena roh Raja serangga iblis yang melonjak hanya ditujukan pada Baowen. Jika ia menyebarkan semua kekuatan spiritualnya, para prajurit akan menderita lebih tragis. Wajah Baowen juga berubah dan menjadi serius. Melihat Raja serangga iblis berlari mendekat, ia berteriak, Kau mengandalkan binatang tingkat delapan, tidak heran mengapa kau begitu sombong. Baowen tidak berani mengabaikannya dan segera mengerahkan semua kekuatannya. Ekor kalajengkingnya mengeluarkan suara mendesis dan cahaya beriak yang dapat dilihat oleh mata telanjang, membentuk seberkas cahaya yang melesat ke arah Raja serangga iblis. Dalam seberkas cahaya itu, kecepatan Raja serangga iblis melambat, tetapi ia tetap melesat ke arah Baowen. Ekor kalajengking Baowen mendesak kekuatannya. Wajah Baowen mengejang, dan sepotong topeng aneh dengan cepat tumbuh di wajahnya. Aura jahat dilepaskan darinya, yang membuat area di sekitarnya meledak terus-menerus. Beberapa struktur bangunan yang terguncang, tampaknya terpengaruh oleh energinya. Begitu seorang prajurit alam roh melepaskan kekuatannya, itu dapat memengaruhi pergerakan energi langit dan bumi. Energi yang dikumpulkan Baowen membuat kekuatan vital di dasar laut bergejolak, mengakibatkan perubahan besar di laut yang menaikkan semua air di sekitarnya. Baowen berteriak, ingin menyeberangi Raja Serangga Iblis untuk langsung memenggal kepala Sian. Raja Serangga Iblis tampaknya tahu niatnya. Ketika dia meluncurkan kekuatannya, banyak fluktuasi energi spiritual yang kuat tiba-tiba berbaris dan melesat menuju Baowen. Baowen terbang di atasnya, tetapi kemudian tiba-tiba menjadi stagnan dalam kehampaan sementara wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Sian berdiri di panggung, menatap dingin ke arah Baowen, Raja Serangga Setan dan kemudian Jiulan Sin. Dia mencibir, memperlihatkan ekspresi percaya diri seolah-olah dia ingin berkata, kamu tidak akan bisa lolos dari tanganku. Melihat Baowen dihalangi oleh binatang tingkat delapan, para prajurit suku laut yang menunggu semuanya memiliki wajah terkejut. Pada saat ini, mereka tahu bahwa Sian tidak takut pada apapun karena dia memiliki binatang tingkat delapan. Mereka yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan harus bersikap jinak dan diam-diam mundur saat melihat Raja Serangga Iblis. Menyaksikan Baowen dan Si yang bertarung, 700 prajurit manusia diam-diam merasa lega, diam-diam menjauh karena mereka takut pertempuran itu akan memengaruhi mereka, menjadikan mereka korban yang tidak bersalah. Feiyah dan lima naga laki-laki mengerutkan kening, perlahan-lahan menjauh dari medan perang dan semakin dekat ke gedung keluarga yang sosok yang mengenakan topi bertudung bambu dengan tunik hitam tiba-tiba muncul di sebelah Feiyah. Dia mengulurkan tangan untuk menghentikan Feiyah agar tidak bergerak mundur, lalu bertanya dengan suara rendah. Apa yang terjadi? Feiyah menoleh untuk melihat wanita itu. Dia langsung memasang wajah terkejut, buru-buru ingin membungkuk. Wanita dari suku naga melambaikan tangannya. Tidak perlu melakukan salam resmi. Matriar, wajah kelima naga laki-laki berubah saat mereka berdiri tak bergerak, tidak tahu apakah mereka harus membungkuk atau tidak. Jangan melakukan salam resmi. Saya kebetulan lewat di sini dan mendengar keributan, jadi saya datang untuk memeriksa situasi. Topi bambu dan tunik hitam menutupi seluruh wajah dan tubuhnya. Suaranya lembut dan tampaknya memiliki efek menenangkan yang ajaib. Ketika suaranya muncul, Feiyah dan lima pria lainnya terdiam. Katakan padaku apa yang kau ketahui, tanya wanita itu lembut. Feiyah cepat-cepat mengangguk, sedikit membungkuk, memperlihatkan raut wajah menyanjung, lalu bergegas menceritakan situasi yang berhubungan dengan Sian. Wanita itu mengangguk lembut. Ketika Feiyah selesai, dia tercengang sejenak lalu berbicara dengan aneh. Aku tidak menyangka bahwa setelah dia, keluarga yang masih memiliki monster seperti itu. Tampaknya bahkan jika dia benar-benar menghilang, keluarga yang tidak akan menurun dengan cepat. Matriar, orang itu sangat kuat. Dia berada di alam langit tetapi dapat dengan mudah membunuh dua belut listrik bertanduk perak. Itu hebat, Feiyah menafsirkan. Langit pertama alam langit, wanita dari suku naga bergumam, sedikit mengangkat kepalanya. Dia memperhatikan Sian beberapa saat sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika seorang prajurit langit pertama dari alam langit meluncurkan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat membunuh dua belut listrik bertanduk perak bahkan dalam waktu satu jam. Jika dia dapat melakukannya secepat itu, itu berarti kekuatannya tentu tidak hanya di alam langit. Suku yang biasanya memiliki beberapa cara ajaib. Saya pikir anak ini tidak sederhana. Matriar, kami, Feiyah menatap wanita itu dan meminta pendapatnya. Melambaikan tangannya yang ditutupi sarung tangan, wanita suku naga itu dengan santai berkata, jangan mengambil tindakan apapun. Kami hanya menonton. Tidak hanya Bao Wen yang datang ke sini. Hem, saya pikir Bao Ke juga akan segera datang. Kami hanya tinggal di sini dan menonton. Ah, kepala klan Kalajengking Air juga datang. Feiyah dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ya, wanita itu mengangguk dan berkata, keluarga yang harus disingkirkan dari kota tandus hari ini. Bahan-bahan kultifasi mereka mungkin tidak memiliki pemilik. Tidak terduga jika beberapa orang memiliki niat jahat. Namun, dengan situasi saat ini, perhitungan banyak orang mungkin gagal. Benarkah? Feiyah menatap Sian dengan mata tidak percaya dan berkata dengan heran. Orang itu hanya memiliki basis kultifasi alam langit. Jika kepala keluarga klan Kalajengking Air datang ke sini, apa yang bisa dia lakukan? Saya pikir kepala keluarga klan Kalajengking Air akan membunuhnya seketika, tanpa kejutan apapun. Petik 2 Orang yang sombong seperti dia tentu tidak memiliki kekuatan sekecil itu. Mari kita lihat. Orang itu sangat beruntung. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga yang memiliki kartu terlipat ini. Sepertinya tebakan saya benar. Banyak orang telah membuat perhitungan yang salah karena mereka semua berpikir bahwa karena orang itu telah dipenjara di daerah iblis, dia tidak akan dapat mengambil alih kepemimpinan lagi. Kepala suku ular mendesah pelan dan berkomentar dengan nada sedih. Feiyah dan yang lainnya tahu hubungan antara dia dan Kaisar Yangtian. Jadi, setelah mendengarkan apa yang dia katakan, mereka semua merenung dan tidak berani punya ide. Di luar tembok keluarga Yang, banyak klan suku laut perlahan berkumpul. Tampaknya semua orang penting suku laut yang tinggal di kota Tandus sudah tahu tentang situasi di sini. Aura yang mengintimidasi berdesir dari waktu ke waktu dari kota. Tidak diketahui berapa banyak orang penting suku laut yang bersembunyi di kota Tandus, menggunakan cara-cara khusus untuk menyembunyikan aura mereka dan diam-diam mengamati situasi yang terjadi dengan keluarga Yang. Pemuda itu, yang sekarang menjadi pusat perhatian semua orang, berdiri tegak seperti pedang tajam yang ditancapkan ke panggung bangunan utama keluarga Yang. Dia memasang wajah dingin sambil menyeringai. Dengan insiden besar dan berisik seperti ini, semua orang mungkin akan datang ke sini. Aku juga ingin melihat apakah orang-orang suku laut ini bodoh atau tidak.